bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Bani Binekas akan memaparkan penelitian yang telah dilakukan dengan Randy Kusumanatita dengan judul pengaruh teks amnesti dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penelitian ini dibiayai oleh LPPM Unjani tahun anggaran 2022 pertama latar belakang penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah yaitu sebesar 9,11% di tahun 2011 dan ini jika dibandingkan dengan sebelum covid itu masih jauh sebelum covid itu 9,86% kemudian kami ingin meneliti apa penyebab kepatuhan wajib pajak ini masih belum sesuai dengan keinginan dari fiskus atau pemerintah maka kami mengambil yang pertama yaitu teks amnesti karena di teks amnesti itu pada tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan bahwa akan ada teks amnesti jeli 2 yang dikenal dengan program PPS atau program pengungkapan sukarela data menyebutkan penerimaan PPS dari 1 Januari sampai 7 Maret 2022 yaitu sebesar 2,48 triliun ini masih cukup jauh dari harapan yaitu sebesar 23,97 triliun dan ini merupakan penghasilan pajak yang cukup besar bagi negara kita namun karena masih adanya kesenjangan maka kami tertarik untuk meneliti apakah kepatuhan wajib pajak yang masih di bawah standar atau sebelum pandemi itu diganakan oleh teks amnesti atau enggak karena mengingat teks amnesti ini ada di Januari sampai dengan 30 Juni kemudian untuk variable yang kedua X yang kedua yaitu tarif pajak dimana di tahun 2022 ini ada penyesuaian yang diputuskan tarif pajaknya menjadi 22% dan ini juga diteliti apakah justru dengan 22% ini apakah meningkatkan ataukah sebaliknya menurunkan dari penerimaan negara atau kepatuhan wajib pajak ada pun tinjauan perstaka yang digunakan pertama untuk kepatuhan wajib pajak James menyebutkan bahwa wajib pajak kepatuhan wajib pajak itu adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa harus diadakan pemeriksaan sebelumnya investasi atau peringatan dalam hal yang lain artinya kepatuhan wajib pajak yang dimaksud James ini adalah kepatuhan yang diakibatkan oleh kesadaran diri sendiri bukan karena paksaan atau tandanya tagihan dan yang lain sebagainya kemudian teks amnesti mengambil dari teks amnesti yang pertama yakni pada tahun 2016 ya undang-undang nomor 16 yang menyebutkan bahwa teks amnesti itu merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang menjadi tidak terhutang dan teks amnesti ini tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan bahkan pidana pun dihilangkan dengan syarat harus mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang telah ditentukan oleh pemerintah teks amnesti pertama berapa tergantung kapan dia mengungkapkannya pun juga termasuk dalam hal teks amnesti yang kedua ini kemudian yang berikutnya yaitu tarif pajak adalah ketentuan persentase atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak ini yang jadi penyebab besar kecilnya pajak yang harus dipotong kemudian operational variable untuk teks amnesti yaitu indikatornya ada 4 dimulai dari pengetahuan wajib pajak pemahaman kesadaran dan pemerfaatan dengan menggunakan likert kemudian kepatuhan wajib pajak ada 4 juga yaitu mendaftarkan diri SPT kemudian bisa menghitung atau patuh dalam menghitung memperhitungkan dan membayar pajak terhutang dan yang keempat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan kemudian dalam hal metodagi penelitian untuk objeknya yaitu teks amnesti sebagai independen dan kepatuhan wajib pajaknya sebagai variable dependen dan pun proses penelitian dimulai dari penelitian itu ditentukan sampel survei penelitian dengan menggunakan kuisyoner dilakukan uji data validitas dan realibilitas jika sudah oke maka lanjut ke asumsi berikutnya yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas dan heterokadastisitas baru setelah itu dilakukan analisis regresi berganda dengan menghitung uji f uji t uji korelasi dan koefisien determinasi untuk menghitung apa atau bagaimana atau berapa pengaruh variable dependen terhadap variable independen kemudian setelah dilakukan penelitian setelah diberikan kuisyoner maka didapatkan uji validitas sebagai berikut dimana pertanyaan untuk variable teks amnesty dan variable kepatungan wajib bajak itu didapatkan R hitung dengan nilai 0,594 untuk pertanyaan ke satu sampai dengan pertanyaan ke empat yang kesemuanya menunjukkan bahwa kuisyoner yang diberikan ke kuisyoner itu valid kenapa karena R hitung lebih besar daripada R tabel berikutnya yaitu pengujian reliability dengan hasil di atas 0,6 maka reliability ini adalah reliable berikutnya yaitu uji reliability kepatuhan wajib pajak juga sama yang di atas 0,6 jadi reliable dan berikutnya uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas dimana uji ini untuk menguji apakah modelnya itu ada korelasi ditemukan atau tidak jika nilai toleransinya di atas 10% dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak ada multikolinearitas tapi jika toleransinya 10% dan nilai VIF di atas 10 maka ada multikolinearitas kemudian didapatkan hasil pengujian multikolinearitas seperti berikut dan dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai VIF di atas kurang dari 10 sehingga disimpulkan dari tabel ini tidak terjadi multikolinearitas antar variable asumsi asumsi klasik berikutnya yaitu heteroskedasticitas yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi ada kesetidak samaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain kemudian didapatkan tabel sebagai berikut dengan kriteria apabila lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasticitas namun sebaliknya jika dibawah 0,05 maka terjadi heteroskedasticitas dan tabel disini menunjukkan bahwa nilai signifikasi asum-alpha itu ternyata 0,4 34 sehingga terbebas dari heteroskedasticitas berikutnya pengujian hipotesis disini dilakukan uji statistik F kemudian yang digunakan dengan alpha 0,05 atau 5% sehingga apabila penelitian ini bisa menghasilkan dengan tingkat yang yang dapat dipertanggungjawabkan kekeliruannya itu tidak lebih dari 5% dan ini adalah hasil dari pengujian hipotesis kemudian berikutnya adalah koefisien determinasi yang menghasilkan tingkat signifikasinya itu di bawah 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara teks amnesti dengan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan teks amnesti itu berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak dengan signifikasi 0,020 kemudian sebesar 2,9% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh teks amnesti dan kita bisa dilihat bahwa jelas perlu ada kajian lebih lanjut untuk mengetahui apa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak demikian pemaparan penelitian ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh